Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back again Kembali lagi di ulasan atau prediksi sinetron buku harian seorang istri untuk episode nanti malam Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya Alangkah baiknya teman-teman semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, terima kasih Dan kita doakan sinetron buku harian seorang istri bisa semakin seru dan menarik lagi Sehingga bisa bertengger di rating teratas amin ya robal alamin Nah di episode malam ini kita pun bakal disuguhkan adegan dimana akhirnya Budiana sudah sadar Dan tau siapa lula dan nana sebenarnya Penasaran bukan makanya itu tonton dan simak sampai selesai Supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Karena ini bisa tentang ulasan dan prediksi untuk episode nanti malam Seperti yang kita tau ya guys Bahwa di episode sebelumnya kita pun disuguhkan adegan dimana ada si Priska Yang sudah diketahui oleh keluarga Buana bahwa Priska sulit mempunyai seorang anak Dan tentunya hal tersebut pun membuat Neratu marah dan membatalkan pernikahan antara Pasya dan si Priska tersebut Ditambah lagi ya guys, Neratu pun sudah mengetahui jika si Priska telah membakar surat rumah sakit Dan tidak memberi tahu pihak keluarga Buana Sehingga disitu pun terlihat disitu Neratu sangat begitu marah terhadap si Priska Tapi si Priska pun dengan caranya yang bermuka dua dan sosok mewek terlihat ya guys Disitu pun si Priska berhasil mengelabui Neratu dengan cara si Priska yang pura-pura Akan meninggalkan keluarga Buana Karena dirinya sudah tidak dianggap lagi Tapi sayang ya guys, Neratu pun malah kemakan dari si Priska tersebut Yang ternyata si Priska adalah orang yang sangat-sangat pikir sebelum dan bermuka dua banget ya guys Sehingga disitu pun Neratu menjadi simpati terhadap si Priska tersebut Dan harus menerima si Priska di rumah Buana Karena Neratu pun sudah menganggap Priska sebagai cucunya Nah tentunya ya guys, rencananya si Priska pun akhirnya berhasil ya guys Untuk mempertahankan dirinya di rumah Buana Dan tentunya si Priska pun akan mempertahankan Pasya Untuk tidak menikah dengan orang lain bagaimanapun caranya Nah di sisi lain terlihat juga ya guys Bahwa ada adegan dimana akhirnya Pasya pun menyamperi lula Dan menyesal karena Pasya sudah memilih si Priska Terlihat ya guys, disitu pun Pasya sangat peduli dan memikirkan lula terus-menerus Akhirnya Pasya pun menyamperi lula Tapi disitu pun terlihat ya guys, lula pun sekarang ini sudah mulai dewasa dan perkataan lula pun sangat begitu bijak Sehingga Pasya pun sangat begitu terkesan terhadap lula Yang sekarang ini telah menjadi orang yang sangat begitu dewasa Nah tentunya ya guys, nantinya Pasya pun akan selalu mengejar-ngejar lula Karena Pasya pun sekarang sudah mulai jatuh cita terhadap seorang lula Dan tentunya Pasya pun menganggap lula adalah orang yang sangat begitu berarti di kehidupannya Nah di adegan lain terlihat juga ya guys Bahwa ada adegan dimana mas dewa yang sekarang ini mulai semakin memanas terhadap pajar Yang terlihat pajar pun selalu mengganggu Nana supaya dewa semakin cemburu dan menderita Melihat istrinya diganggu oleh si pajar Tapi hal tersebut pun membuat Nana begitu pun dengan mas dewa semakin romantis dan semakin sosweet banget ya guys Dan tentunya kita pun dibikin bahagia melihat kekuatan cinta antara dewa begitu pun dengan Nana Nah di sisi lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan dimana lula yang membuat acara untuk hari jadi pernikahan Parman dan Budiana Terlihat disitu pun disaat acaranya berlangsung Budiana malah menjatuhkan sebuah gelas Sehingga Parman dan lula harus membereskan hal tersebut Tapi tersebut ya guys akhirnya disitu terlihat Budiana malah mendekati kolam berenang Dan akhirnya Budiana pun jatuh ke kolam berenang tersebut Sehingga terlihat ya guys Budiana pun disitu harus tenggelam Tapi terlihat disitu pun ingatan Budiana sudah mulai kembali pulih ya guys Meskipun disitu semuanya belumlah pulih sepenuhnya ya guys Tapi Budiana pun sudah ingat bahwa Arman adalah suami tercintanya Nah terlihat ya guys disitu pun Budiana hampir saja meninggal Terlihat ada Arman yang untung saja menyelamatkan Budiana Sehingga Budiana berhasil diselamatkan Dan tentunya Budiana pun ingat dengan suami tercintanya yaitu si Arman Tapi terlihat ya guys disitu pun Budiana belum mengingat lula Malahan Budiana pun tidak tahu siapa lula sebenarnya ya guys Tapi tenang ya guys karena di episode malam ini Bakal ada kejutan untuk kita semua Karena nantinya Budiana pun akan mulai semua ingat dengan semua ingatannya Bahwa lula siapa dan nana siapa aslinya Nah tentunya guys di episode malam ini cepat atau lambat Semuanya akan diketahui oleh Budiana Kalau lula dan nana adalah anak kandungnya yang selama ini ya cari Tentunya dengan cara Budiana pun Yang selalu bersama-sama lula dan mempunyai ikatan batin yang sangat begitu kuat Nah tentunya guys di episode malam ini Kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat begitu bahagia banget ya guys Jika di episode malam ini Budiana akan mulai semua pulih ingatannya Nah tentunya kita pun berharap ya guys Bahwa Budiana pun bisa segera ingat Lula dan nana adalah putri yang ia selama ini cari Karena seperti kita tahu ya guys Ciri-cirinya sudah diperlihatkan di episode sebelumnya Nah itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih